ya oke, balik lagi bersama saya di channel Neyabong Project jadi di video kali ini saya mau unboxing nah jadi ini itu sarung untuk motor ya atau pelindung untuk motor jadi ini itu fungsinya misalkan kalian motornya jarang dipakai nah kan otomatis kalau gak dipakai debunya banyak ya di motornya nah jadi ini saya baru saja beli oke kita buka dulu nah jadi ini tuh saya beli dua ya untuk si sarung motornya nah jadi ini tuh untuk harganya sangat murah banget nah oke jadi lang saja kita buka dulu nah jadi ini kalau untuk si pengirimannya sih ya standar lah 3 hari jadi untuk packingnya juga ya biasa-biasa aja sih gak ada yang spesial jadi ini ya tau lah oke jadi akan saya buka dulu ya untuk plastiknya jadi nanti saya akan contohkan ya kalau dipasang di motornya nah dan disini ada ukurannya saya beli yang ukuran XL jadi ini tuh ukurannya ada yang L, XL dan XXL oke jadi ini tuh 100% dari Indonesia ya atau buatan Indonesia nah dan ini bisa kalian lihat sendiri contohnya seperti ini jadi seperti yang digambar ini nah jadi yang satunya juga sama ini ukuran XL juga jadi saya buka yang satu aja ya jadi ini hanya untuk contoh saja oke ini kita singkirkan dulu nah oke jadi ini tuh untuk di bawahnya atau di ujungnya ada seperti macam karik gitu nah terus kalau untuk plastiknya juga ya lumayan tebal sih ya cukup lah gak bisa dibilang tebal jadi ini tuh pas lah nah jadi ini tuh untuk harganya juga sangat terjangkau jadi saya gak bisa terlalu harap lebih jadi ini tuh kualitasnya standar nah ini jadi ukurannya sangat besar jadi saya akan contohkan atau pasang di motornya ya oke jadi kita coba dulu atau tes dulu di motornya oke dan sekarang udah terpasang ya untuk si cover motornya dan kurang lebih seperti itu penampakannya tadi sorry ya kalau saya buat videonya di dalam ya karena kebetulan ini baru di cuci dan kebetulan juga ini habis hujan dan motornya gak saya pakai jadi ya saya kasih cover motornya aja jadi kurang lebih seperti itu penampakannya oke sih menurut saya oke jadi walaupun ini tertutup tapi ini masih bisa dipandang ya atau masih bisa dilihat untuk motornya jadi kita masih bisa ya memandangnya ya jadi buat kalian yang motornya jarang dipakai jadi solusinya pakai ini aja ya nah bisa kalian lihat sendiri oke kita coba keliling nah jadi ini tuh bisa nutup semua ya untuk ban yang di depan dan yang di belakangnya juga nah standarnya juga masih bisa kita tutup jadi nah ini tertutup semua ya gak ada yang terbuka oke dan ini untuk menambahkan dari sebelah kanannya yang terbuka dan di dalam ruangan nah ini tuh masih ada space ya masih bisa longgar ya jadi masih aman lah jadi kita tinggal segimana kita atur aja untuk memasang si cover motornya ini nah untuk pan depannya juga tertutup jadi ini tuh tertutup semua oke gimana menurut kalian worth it apa enggak untuk si cover motornya ini jadi banyak juga ya merek lain yang enggak mesti yang transparan jadi ya tergantung kalian ajalah seleranya banyak kok di pasaran untuk cover motor ya karena bahannya kayak gini ya kalau dipakai namanya juga plastik pasti agak sedikit lesu atau kusut gitu nah jadi seperti ini oke sih menurut saya untuk bahannya gak terlalu tipis dan gak terlalu tebal sesuai harga jadi jadi ini tuh enggak terlalu mengecewakan jadi ini sangat worth it ya menurut saya nah ini penampakan dari jauhnya ya intinya ini masih enaknya masih bisa dipandang-pandang itu gak terlalu nutup banget dan mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya Oke kita bersumpah ya di video berikutnya